Intro Paguyubankarewan Palm Springs Golf & Country Club Baru-baru ini mengadakan santunan pemberian sembako kepada 300 karyawan tetap dan harian lepas Seperti Tim Menens hingga Kedi Semenjak diterapkan PPKM level 4 dan 3 Pada Juli hingga Agustus lalu, para karyawan terpaksa harus dirumahkan General Manager Palm Springs Golf, Alexin Talersmana Sekaligus pembina Paguyubankarewan PSG menyatakan Santunan berupa sembako ini merupakan rasa empati dan peduli kepada karyawannya Yang mana pada hari ini kami, khususnya Paguyubankarewan staff Golf Kerawang Memberikan santunan atau donasi berupa pemberian sembako kepada seluruh karyawan dan Kedi Di Palm Springs Golf Kerawang Yang mana tujuannya untuk meriangkan beban mereka Yang sama kita ketahui bahwa pada awal Juli, pemerintah menetapkan PPKM berurat Yang menyebabkan kita punya usaha golf ditutup sementara waktu sekitar sebulan lebih Yang mana imbasnya kepada para pekerja outsourcing dan juga Kedi-Kedi Kita istirahatkan sementara waktu Dengan mereka istirahatnya tidak bekerja, mereka tidak mendapat penghasilan Oleh karena itu, kita dari Paguyubankarewan PSG memberikan santunan berupa sembako kepada mereka yang terdampak PPKM tersebut Yang mana juga pada permintaan itu disaksikan juga oleh Wakil Bupati Kerawang dan juga Ikatan Golf Kerawang Dan juga mereka membantu dalam peduli juga kepada apa yang terdampak pada karyawan dan Kedi Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kerawang, A.F. Sayapuloh Dan Ketua Ikatan Golfer Kerawang, Subuh Mulia Gara Hidayat Turut mengapresiasi aksi peduli dari Paguyubankarewan PSG tersebut Dan kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan juga terhadap Sedana yang mana Alhamdulillah hari ini Sedana juga banyak melakukan edukasi Di mana seperti memberikan salah satunya bakti sosial Termasuk memberikan rapid antigen terhadap Kedi-Kedi Bahkan Alhamdulillah saya mendengar juga bahwa Sedana sendiri melakukan Kedi-Kedinya itu Untuk vaksinasi Karena sesungguhnya vaksinasi ini sangat penting memberikan health immunity Pound Spring Golf sudah mulai beroperasi kembali sejak Agustus lalu Namun, beberapa fasilitas seperti locker room, restoran, dan driving range masih ditutup Hal terpenting yang juga dilakoni Pound Spring Golf atas anjuran asosiasi pemilik lapangan golf Indonesia Mewajibkan setiap penggolof menunjukkan scan barcode peduli lindungi Tidak hanya itu, para Kedi dan karyawan juga sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali BNS Krisabel Vivian dengan segenap kru yang bertugas melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!